Ayo semuanya sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya Dukung terus channel fans elektronik agar terus memberikan informasi seputar pengembangan dunia elektronika bagi semua orang Ayo buruan dengan mengklik subscribe kalian sudah mendukung channel fans elektronik agar terus semangat update dan terus berkembang Oke terima kasih Halo semuanya kembali lagi di fans elektronik.com Di video kali ini kita akan membahas seputar basic arduino Jadi kita disini akan membahas pemrograman arduino mulai dasar dan pengenalan mulai misalkan output input serta pembacaan pin serta pembuatan pengulangan hingga apapun yang dasar yang ada di referensi arduino Jadi kita akan membahas semuanya Disini kita akan mulai dari ngobar bareng arduino basic yaitu mengaktifkan led Jadi menyalakan led Gimana ini saya mempunyai led Nah ini led ini nanti kita nyalakan Kita belajar mulai dasar yaitu mengaktifkan pin Menyalakan dan menghidupkannya tentunya Nanti kita belajar Ayo langsung saja kita bahas ke program masuk ke komputer saya ya Oke buka dulu yaitu namanya arduino IDE Bagi kalian yang enggak punya arduino IDE Jangan lupa download dulu arduino.cc .cc gini ya Jadi main software ini Nah kalian bisa download disini silahkan di download Linknya disini Jika kalian pakai Linux Pakai Windows atau macOS Kalian bisa download disini aja langsung tinggal download Salar Nah disini kalian bisa download langsung Ataupun mau kontribusi misalkan donasi ya Istilahnya donasi ke arduino Sebenarnya free kok open source Enggak perlu donasi enggak masalah Tapi bagi kalian yang punya lebih mungkin ya bisa kalian donasi Oke download Key download dan otomatis terdownload disini Oke Kita cancel aja karena udah ada ya Kemudian download Enggak perlu download sih sebenarnya Buka aja langsung Dan disini saya pakai averaging Fungsinya untuk bikin schematik ya Jadi kita akan ngerangkai di board ini Di sorry yang disitu pakai webcam Jadi enggak kelihatan terlalu jelas Langsung aja kalian ikutin Sesuai schematik yang saya buat Jadi seperti ini ya Yaitu kita butuh sebuah resistor Nilainya terserah Kalian disini saya pakai 330 ohm Ya enggak usah diikutin Enggak masalah disini Langsung saja Terus Disini kita ambil Arduino Unonya Disini saya pakai Arduino Uno Kemudian Kita butuh apalagi Light ya Light Oh Apa ini Oh masih scan Nah bagi kalian yang mau Nyoba bikin rangkaian Yang model-model Arduino gitu Modul-modul Yaitu namanya averaging Kalian bisa download disini Read Zing Nah ini averaging Nah ini dia Freezing.org Gratis Kalian klik download Aja disini Download Dan ini Pilih Sesuai operasi sistem Yang kalian pakai Oke Langsung kita balik lagi ke Freezing Ini dia Kita cari LED Kita butuh LED yaitu Ini dia Oke LED nya saat Kita bikin Bikin 2 atau 2 Mungkin 2 cukup Mungkin 2 cukup Bikin 2 Jadi kita copy Seperti ini Hubungkan Seperti ini Kalian pastinya Tahu ya Untuk Penghubungan Di Project Board Jadi Sistemnya kayak gini Ini adanya Jadi satu baris ini Connect Satu baris ini Connect Yang membedakan Kolomnya ini Beda-beda ya Per kolom Yang ini Kolom sini Sama kolom Yang atas Itu terpisah Jadi biasanya Kita bisa tanjapkan IC sebelah sini Oke Kita connect Ini kita Non Kita bikin Active Flow Aja ya Jadi Ini masukkan Di ground Ini masukkan Di ground Oh Active Hack Kita bikin Active Hack Kemudian Ini masuk Sini Nah Seperti ini Nah Ini Kemudian Masuk ke pin Terserah Pin berapapun Bisa Kalian bisa bikin Ke pin Misalkan Contoh Ya Seperti ini Misalkan Kita pindah Di pin Yang paling Digital Aja Misalkan Seperti ini Sorry Bentar Ini Seperti ini Misalkan Ke pin 7 Sama Pin 6 Ya Oke Kita bikin Seperti ini Nanti Kita rapikan Dulu Tidak Tidak Perlu Rapi Rapi Tidak 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 Kalian Aplikasikan Ke project Bot Kalian Langsung Nah Disini Seperti ini Kalian Ikuti Skematik Yang Saya Buat Oke Disini Kita Langkah Langkah Kita Langkah Disini Kelihatan Di Bagian Atas Saya Ini Kayaknya Ada Anu Videonya Pakai Webcam Jadi Tidak Terlalu Jelas Tapi Tidak Masalah Oke Kita Rangkai Pastikan Tau Kalian Tau Cara Membedakan Positif Negatif Nyalet Yang Besar Katodanya Disini Kelihatan Banget Langkah Tancapkan Oh Jangan Lupa Di Skematik Supply Dipasang Ini Kita Masukkan Di Grown Jangan Lupa Grown Bisa Disini Juga Bisa Ini Supply Jadi Satu Baris Ini Ikut Sampai Sana Oke Langsung Kita Hubungkan Dengan Kabel Data Tentunya Kita Pasang Disini Kita Pasang Plus Sorry Ya Aku Masang Di Sebelah Ini Kalian Tonton Di Bagian Atas Saja Oke Ini Seperti Ini Kemudian Ini Seperti Ini Nah Ini Dia Tadi PIN Nya 7 Sama 6 Kita Pasang 7 Sama 6 Kemudian Resistor Jangan Lupa Takutnya Kalau 5 Volt Terbakar Apa Itu Si Light Nya Tidak Nyala Nanti Terbakar Oke Kita Pasang Sini Resistor Tidak Perlu Yang Penting Connect Karena Kita Cuma Bikin Percobaan Oke Seperti Ini Oke Langsung Satu Lagi Ke Ground Jangan Lupa Ground Oke Lancap Ini Disini Ya Ground Sebelah Sini Oke Sudah Selesai Ini Light Kelihatan Tidak Ya Sorry Bentar Kelihatan Tidak Oh Kelihatan Banget Oke Disini Semoga Kelihatan Oke Langsung Buka Arduino IDE Kita Bikin Project Baru Ini Yang Lama Ditutup Nah Seperti Ini Yaitu Tampilan Awalnya Arduino IDE Standartnya Seperti Ini Ada Fungsi Setup Sama Loop Bagi Kalian Yang Tau Setup Fungsinya Adalah Ketika Program Arduino Dijalankan Pertama Kali Setup Itu Akan Dijalankan Pertama Kali Set Set Setelah Itu Masuk Ke Fungsi Loop Jadi Setup Itu Hanya Sekali Dijalankan Test Kemudian Loop Terus Berulang Selamanya Selama Arduino Nyala Dan Nggak Ngereset Oke Kita Bikin Disini Kita Akan Belajari Yaitu Kedepannya Adalah Reference Di Reference Ini Kita Akan Membelajari Mulai Dari Setup Apa Itu Loop Dan Kemudian Masuk Kesini Dan Kita Akan Belajar Digital Word Mana Digital Word Ya Kita Akan Melajarin Ini Semua Yang Mungkin Bisa Kita Belajarin Dan Rata-rata Yang Berfungsi Jadi Kayak Musim Ini And Or Pastinya Penting Nanti Define Include Pasti Penting Nanti Ada Library Ada Masukkan Apa Itu Definisikan Pin Bisa Oke Langsung Saja Kita Masuk Dan Apa Itu Low Apa Itu Hack Oke Kita Akan Masuk Pemrograman Ini Jadi Pertama-tama Saran Saya Biasakan Kalian Itu Membuat Define Untuk Karena Ini Cuma Dasar Jadi Kita Bikin Define Dulu Define Itu Mendefinisikan Nggak Usah Pake Variable Define Aja Enak Jadi Pagar Define Kelihatan Kelihatan Nggak Semoga Kelihatan Ya Font Saya Perbesar Dulu Bentar Bentar Reference Saya Perbesar Mungkin 125 Nah Gini Jelas Ya Oke Define Jadi Apa Misalkan Kita Pake Pin Flat 1 Nanti Sipasi Kan Bisa Jarak Jauh Gini Bisa Misalkan Pinnya 6 Gini Jadi Nanti Kita Definisikan Light 1 Sama Dengan 6 Bisa Nilai Atau Pin Nanti Tergantung Penerapannya Oke Kita Copy Light 2 Yaitu Pin 7 Jadi Nanti Ada 2 Light Kita Bisa Save Dulu Jangan Lupa Aku Kebiasaan Jadi Misalkan Kita Bikin Folder Baru Disini Eh Bentar Latihan Arduino Oke Kita Bikin Folder Latihan Arduino Kemudian Namanya Laptol Light Kita Latihan Light Dulu Nanti Kemudian Masuk Input Kedepannya Episode Selanjutnya Masuk Ke Yang Lain Oke Kita Akan Membahas Ini Terlebih Dahulu Yaitu Light Udah Yang Tadi Defense Itu Fungsinya Untuk Mendefinisikan Suatu Pin Atau Perintah Kalian Bisa Definisikan Yang Lain Lain Mungkin Bisa Penerapan Untuk On Sama Dengan Hack Off Sama Dengan Low Atau Sebaliknya Tergantung Rangkaiannya Nah Berhubung Tadi Saya Singgung Sekalian Aja Didefinisikan Misalkan Gini Defense On Atau Nyala Gitu Kita Hack Karena Kenapa Hack Karena Aktif Hack Kalau Kalian Di Bali Misalkan Yang Positifnya Itu Kalian Bisa Pelajarin Antara Aktif Hack Aktif Blue Itu Apa Nanti Kita Bahas Untuk Ini Aja Kita Mungkin Sekalian Aja Aktif Hack Light Kita Coba Cari Rangkaiannya Nah Ini Perbedaannya Ya Active Hack Active Low Nah Ini Dia Perbedaannya Disini Terletak Pada Posisi Sumbernya Jadi Kalau Active Low Itu Sumbernya Adalah VCC Dan Sedangkan Active Low Ini Masuk Ke Micro Controller Jadi Misalkan Micro Controller Berlogika Low Atau Nol Maka Light Nyala Jadi Satu Masuk Ke Nol Dan Sebaliknya Untuk Active Jadi Micro Controller Yang Men Supply Tegangannya Jadi Disini Dimuffle Kemudian Masuk Ke Ground Nah Itu Mungkin Ada Kelebihan Atau Kekurangan Biasanya Kalau Di Arduino Harus Dikuatkan Saran Saya Biasanya Pake Active Low Karena Enak Micro Controllernya Sebagai Ground Jadi Supply Langsung Ambil Dari Tegangan Regulaturnya Langsung Aja Oke Mungkin Itu Aja Active Flow Active Kemudian Kita Lagi Defend Defend Kita Defend Lagi Yaitu Mati Ya Kalian Bisa Misalkan Bahasa Bahasa Kalian Lagi Entah Mate Entah Apalah Oke Sorry Bercanda Oke Seperti Ini Jadi Sampai Sini Tau Ya Teman Kalian Tau Mulai Defend Yaitu Defend Led 1 Led 1 Adalah Led Pin 6 Jadi Kemudian Led Pin 2 Dan 6 Kalian Bisa Melajarinya Semuanya Di Referensi Disini Kita Cari Defend Nah Ini Dia Kita Baca Dulu Ya Kelan Nah Ini Istilahnya Kalau Dibahas Situ Biasanya Ada Yang Namanya Const Hampir Sama Istilahnya Dengan Defend Nah Seperti Ini Penulisannya Adalah Nggak Perlu Titik Komah Untuk Defend Nggak Perlu Titik Komah Karena Itu Error Jadi Defend Led Asungsif Pin Nggak Boleh Gini Juga Ini Variable Kalau Variable Nulisnya Kayak Gini Karena Ini Defend Nggak Perlu Kayak Variable Oke Langsung Saja Kita Ke Sini Lagi Setelah Defend Masuk Ke Pin Mode Dimana Kita Akan Melajari Pin Mode Kita Masuk Dulu Ke Sini Bagi Kalian Yang Mungkin Nggak Expert Mungkin Kalian Bisa Skip Skip Video Ini Skip Karena Udah Mungkin Dasar Dasarnya Tau Jadi Video Ini Saya Tujukan Untuk Bagi Yang Mau Belajar Mulai Awal Mana Pin Mode Disini Oke Pin Mode Nah Di pin Mode Itu Ada Tiga Tiga mode Jadi Tiga Tiga Modenya Sebagai Input Kemudian Output Output Atau Keluaran Input Masukan Dan Disini Ada Menu Input Spesial Dimana Kita Bisa Ngeaktifkan Input Pullup Internal Dari Microcontroller Arduino Jadi Kalian Nggak Perlu Kayak Tombol Itu Nanti Nggak Perlu Ditambahin Resistor Ke VCC Jadi Nanti Kita Bahas Di Bagian Episode Selanjutnya Untuk Input Oke Seperti Ini Penulisannya Jadi Nah Ini Kalau Define Pakai Variable Seperti Ini Tapi Kita Pakai Define Jadi Langsung Aja Nanti Kita Masukkan Pin Sama Define Sama Define Menurutku Lebih Cocok Untuk Define Jadi Variable Biar Rancuh Oke Langsung Saja Pin Mode Pin Kecil M Nya Besar Mode Jadi Kuning Gitu Terus Light 1 Sebagai Teput Jangan lupa Titik Koma Oke Oh Light 1 Sorry Kemudian Light 2 Ini Ya Light 2 Seperti Ini Kalian Bisa Ini Kasi Komentar Light Light 1 Light 2 Komentar Ya Komentar Itu Cuma Buat Ya Buat Kalian Tanda Ini Siapa Ini Siapa Gitu Fungsi Apa Fungsi Apa Kalian Bisa Komentari Seperti Ini Untuk Berbaris Kalau Mau Bikin Tekst Panjang Kalian Bisa Komentar Seperti Ini Nah Seperti Ini Jadi Galis Garing Bintang Enter Nanti Muncul Sampai Bawah Yang Bisa Ngetik Seperti Baris Bawah Enter Terus Itu Tidak Akan Dirender Sama Tidak Akan Dikompel Sama Arduin Ide Ini Jangan Lupa Hilang Jadi Jangan Sampai Salah Penulisan Fungsi Itu Seperti Ini Kemudian Ini Dan Jadi Gini Void Function Function Namanya Apa Kemudian Buka Turut Apa Tutup Kurung Buka Eh Buka Kurung Tutup Kurung Ya Langsung Buka Kurung Kurawa Tutup Kurung Kurawanya Dan Di Dalamnya Sini Fungsinya Oke Kita Bikin Fungsi Setup Yaitu Merubah Pin 6 Dan 7 Sebagai Output Langsung Saja Kita Bikin Nah Default Disini Setelah Dibikin Output Keadaan Light Itu Akan Active Low Jadi Eh Apa Itu Keadaan Pin Itu Active Low Bagi Kalian Yang Misalkan Ini Active Low Biasanya Langsung Nyala Jadi Kalian Bisa Nambahkan Disini Keadaan Awal Jadi Keadaan Awalnya Light Jadi Keadaan Awalnya Light Misalkan Kita Belajar Disini Digital Word Oke Kita Cari Digital Word Kita Mana Digital Red Ini Ya Digital Red Yaitu Fungsinya Untuk Merubah Kondisi Pin High Atau Low Dimana High Itu Biasanya 3 5 Volt Tergantung Board Jadi Ada Yang Jenisnya 3,3 Volt Jadi Hati Hati Ya Biasanya Ini Yang Resiko Untuk Teman Teman Awal Tidak Tau Ternyata Itu Board 3,3 Volt Contohnya Yaitu Seperti Ini Wimos Wimos Ini 3,3 Volt Jadi Kalian Nggak Boleh Masukkan Di Setiap Pin Itu 5 Volt Itu Makan Merusak Chip Dari Wimos Oke Langsung Ke Cara Penulisannya Yaitu Disini Seperti Digital Word Kecil Semua W Nya Besar Red Pin Kemudian Nilainya Dan Disini Nilainya Itu High And Low High Itu Apa High Itu Satu Kalian Bisa Coba Sendiri Cek Disini High Itu Satu Jadi Kalian Bisa Ngetik Satu Atau High Terserah Misalkan Digital Word Digital Word Kemudian Light Satu Koma High Bisa Seperti Ini Atau Bisa Eh Gini Ya Bentar High Tutup Kurung Kemudian Jangan Lupa Titik Koma Kalian Bisa Nulis Seperti Ini Jadi Ini Light Nya Akan Nyalan Nantinya Ya Kita Dulu Kita Gini Pin 2 Nah Kita Upload Dulu Seperti Ini Jadi Nanti Light Nyala Tonda Seharusnya Nyala Karena Keadaannya Disini Active Hive Harusnya Nyala Kita Coba Upload Perhatikan Disini Board Pilih Dulu Arduino Tool Masuk Board Arduino Uno Jenduino Ini Kemudian Cari Port Yaitu Ini Ya Kalian Tentukan Sendiri Cek Di Apa Itu Device Manager Biasanya Device Manager Seperti Ini Masuk Sini Atau Masuk Sini Untuk Windows 10 Klik Manage Biasanya Akan Keluar Disini Manage Nah Ini Kalian Cari Di Device Manager Ini Kemudian Masuk Com Nah Ini Dia Sampai Kalian Cari Disitu Arduino Kalau Biasanya Untuk Clone Arduino Clone Itu Namanya CH340 Tergantung Chip Untuk USB TTL Oke Langsung Saja Kita Upload Ini Upload Ini Tanda Panah Ini Bisa Ini Upload Sketch Upload Juga Bisa Nah Tunggu Proses Compiling Nah Biasanya Untuk Teman Teman Tidak Akan Keluar Proses Compiling Kalian Perlu Setting Dulu Dimana Disini Preference Kemudian Centang Centang Dan Kalian Bisa Centang Ini Seperti Contoh Yang Saya Centang Ini Ada Display Line Number Itu Menunjukkan Ini Kemudian Oke Ini Sudah Upload Dan Light Nyala Kalian Bisa Lihat Kan Itu Light Nyala Enggak Kelihatan Enggak Oke Bentar Bentar Aku Enggak Bisa Lihat Wah Itu Dia Nyala Oke Sip Oke Langsung Saja Kita Coba Ke Salah Satunya Lalu Kita Outlet Lagi Harusnya Salah Satu Mati Dia Harusnya Salah Satu Mati Nah Mati Salah Satu Ini Yang Ini Mati Yang Ini Nyala Oke Kita Bikin Seperti Ini Jadi Kita Matikan Dulu Untuk Keadaan Awalnya Off Ya Kemudian Keadaan Awalnya Off Kenapa Off Kita Ambil Oh Salah Sorry Mati Kita Tulis Mati Aja Disini Karena Disini Kita Bikin Mati Oke Karena Low Adalah Mati Low Mati Eh Sorry Mati Begini Ya Oke Kita Copy Ini Dulu Jadi Kita Disini Akan Bikin Blink Light Nyala Sepake Program Dasar Yaitu Nyala Mati Nyala Mati Nyalet Kita Coba Copy Ini Dulu Pertama Kita Apakan Light Yaitu Nyalakan Jadi Tulis Saja Nyalah Disini Nyalah Atau High Atau Low Terserah Kalian Bahasanya Sesuaikan Sendiri Sesuai Kalian Define Aku Biasanya Sini Karena Biar Misalkan Kenapa Saya Define Disini Nyalah Mati Misalkan Kita Bikin Rangkaian Yang Besar Kompleks Dan Disitu Kita Udah Bikin Kalau Active High Semua Misalkan Gitu N Apa Itu Kalau Kita Mau Merubah Misalkan Rangkaian Kerubah Otomatis Kita Harus Merubah High Low Itu Banyak Kan Nah Misalkan Berapa Baris Gitu Kan Butuh Waktu Kalian Bisa Misalkan Merubah Rangkaian Tinggal Aja Ganti Disini Low Disini Hack Karena Kita Pakai Active Low Nah Disini Kita Pakai Active Hack Hack Berarti Yang Disini Hack Atau Misalkan Satu Gini Juga Bisa Mending Hack Aja Hack Hack Hacknya Kayak Block Gak Boleh Kecil Kalau Blow Gini Gak 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 Deteksi Nah Oke Paham Ya Tadi Oke Setelah Itu Setelah Dinyalakan Gimana Kemudian Setelah Dinyalakan Kita Coba Delay Dulu Kalau Kita Langsung Matikan Itu Ya Kesannya Jadinya Ini Langsung Mati Karena Belum Sempet Nyala Langsung Mati Jadi Perlu Didelay Nyala Delay Delay Itu Disini Kita Masuk Referensi Dulu Ya Biar Kalian Tahu Step By Step Belajarnya Dari Mana Yaitu Semua Dari Referensi Nanti Kita Mulai Belajarin Liberary Kemudian Fungsi Fungsi Liberary Itu Gimana Kita Tahunya Nanti Kita Bahas Satu Satu Oke Delay Kita Cari Nah Ini Dia Delay Ada Dua Yaitu Delay Ada Delay Microsecond Dimana Microsecond Itu Bawanya Milisecond Jadi Kalian Bisa Bikin Ini Jadi Cepet Banget Atau Delay Aja Delay Satuannya Milisecond Jadi Misalkan Saya Delay Selama Satu Detik Berarti Satu Detik Itu Seribu Milisecond Satu Detik Saya Kasih Komentar Satu Detik Dan Kemudian Kita Kopi Aja Nah Ini Kita Matikan Matikan Eh Mati Kemudian Kita Matikan Disini Mati Nah Seperti Ini Jadi Nanti Nyalanya Mati Nyalah Mati Dua-duanya Ya Nanti Mati Oke Kita Coba Upload Nanti Hasilnya Gimana Kita Cek Nah Itu Dia Mati Nyala Mati Nyalah Nah Ini Delay Tergantung Misalkan Delay Dua-duanya Diganti Misalkan 500 Nah Ini Bisa Cepet Banget Nah Seperti Ini Semakin Cepet Kan Nah Misalkan Kalian Gak Mau Ya Seperti Contoh Ini Sebagai Contoh Tadi Kan Aku Bilang Kalau Misalkan Banyak Program Nanti Nulisnya Kalau Ganti Itu Ribet Satu-satu Ya Contohnya Ini Delay Kita Harus Nganti Satu-satu 500 Gimana Kalau Kita Define Kan Aja Disini Define Delay Sama Dengan Apa Itu Gini 500 Nah Kalian Masukkan Disini Delay Delay Nya Caplock Terserah Kalian Kalian Bisa Nggak Harus Ngikutin Saya Caplock Nggak Usah Caplock Jadi Disini Biar Nggak Sama Dengan Fungsi Ini Kalau Kalian Tulis Kecil Malah Error Nanti Oke Misalkan Saya Rubah Di Angka 200 Jadi Kita Upload Delay Seperti Ini Sebelumnya 500 Dan Kemudian Nah Jadinya Lebih Cepet Jadi Kalian Perlu Update Hanya Satu Kali Aja Jadi Nggak Perlu Berkali Kali Bawa Misalkan Kalian Bikin Buah Itu Nggak Perlu Oke Ini Kita Bikin Nyalanya Kita Kutip Gimana Kalau Kita Bikin Sekarang Bergantian Jadi Dimana Disini Misalkan Mati Yang Led Duanya Disini Nyala Jadi Yang Sini Nyala Yang Sini Mati Yang Sini Mati Yang Sini Nyala Oke Seperti Itu Jadi Gantian Ya Nanti Mati Nyala Mati Mati Kita Upload Nah Jadinya Seperti Ini Oke Nah Seperti Itu Nah Kalian Bisa Kareasikan Sendiri Coba Sendiri Nyalakan Apa Nah Misalkan Penerapan Seperti Ini Kita Hanya Output Untuk Led Kalian Bisa Misalkan Output Untuk Relay Sama Aja Aksesnya Cuma High Ato Low Karena Mereka Sudah Dibikin Modulnya Itu Berupa Rangkaian Yang Pemisah Tenggangan Untuk Micro Controllernya Dengan Relay Jadi Kalian Butuh Pemicunya Aja Untuk Mengaktifkan Relay Seperti Itu Oke Mungkin Sekian Dulu Tutorial Dasar Dari Arduino Dimana Kita Sudah Belajar Yaitu Namanya Menyalakan LED Dimana Kita Belajar Output Mulai Define Hingga Pin Mode Hingga Digital Word Jadi Kita Lanjut Nanti Kita Mulai Digital Read Untuk Bacaan Inputan Dari Arduino Misalkan Seperti Inputan Tombol Ataupun Sensor Kita Belajar Untuk Sensor Mungkin Kita Bisa Yaitu Karena Sudah Masuk Ke ADC Oke Sekian Dulu Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Ini Dan Bye Bye Bermanfaat 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 Terima kasih.